Halo, jumpa kembali para saudaraku Pada bacaan pertama di hari ketujuh oktav natal ini, tanggal 31 Desember Melalui surat pertamanya, Santo Yohanes menegaskan Bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang telah menerima kebenaran dan telah menerima pengenalan akan Allah Adanya beberapa orang yang meninggalkan jalan Kristen dan menjadi orang yang mengarah pada sikap anti-Kristus Menjadi tanda telah dimulainya saat-saat akhir Mereka yang memiliki iman sejati tidak akan pernah meninggalkan iman dan panggilan Kristen dengan mudah Injil hari ini merupakan prolog Injil Yohanes Prolog ini menyatakan bahwa Kristus adalah firman Allah yang telah ada sejak semula Sejak semula bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita Siapapun yang menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan akan menjadi anak-anak Allah Para saudaraku kita bersyukur diberi anugerah kepekaan untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai anak tunggal Allah Pembawa kasih karunia dan kebenaran Pengenalan akan Yesus seperti ini menjadikan kita dekat dengan Tuhan Amin Sampai jumpa